Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya Lagi-lagi kita akan coba bahas dan lihat Progres terkini Tolci Bitung Cilincing Seksi 4 Seksi 4 itu dari Tarumajaya sampai ke Cilincing ya Tapi pada video ini saya hanya akan sampai ke BKT teman-teman Dari Tarumajaya sampai ke BKT Jadi putusan pertama ini adalah di Tarumajaya Banyak yang bilang ini kampung koncol, ada yang bilang ini kampung Bali Tapi yang jelas ini maksudnya desa segaramakmur ya Kita sebut saja ini kali-kalinya kali bencong ya di Tarumajaya lah intinya Itu depan sana tadi itu adalah simpang susun Tarumajaya teman-teman Seksi 3 yang sudah selesai tapi tak kunjung dibuka Lalu di depan itu adalah sambungan dari Seksi 3 ke arah Cilincing Nah di depan itu, di depan itu teman-teman Nah sudah mulai tersambung sedikit-sedikit ya teman-teman Ini ada di seberang kali ya Kita sebut saja kalinya kali bencong atau kali poncol ya Banyak orang bilang kali poncol sih Nah di sana, terputus masih di sana ya Tapi urogan tanahnya sudah terurung semua sampai di bibir kali sisi seberang Nanti kita akan maju ke depan Kita akan lihat lebih dekat ya ke depan sana Nanti video ini akan berakhir di kanal banjir timur ya teman-teman Kita lihat juga progress di kanal banjir timur sudah sejauh mana gitu ya Karena memang Seksi 4 ini masih terputus di beberapa tempat ya Salah satu adalah di sini yang pertama Putusan yang pertama di Tarumajaya ya Di Desa Segara Makmur Lalu yang kedua itu di BKT Yang ketiga itu yang dari BKT mengarah ke Jalan Sungai Tiram Atau Jalan Raya Gudang Teluru itu ya Itu masih ada pembebasan lahan sawah yang belum selesai Lalu yang keempat itu ada di Cakung Drainase Di sana progress juga terus berlanjut Dan yang terakhir, yang kelima adalah di Simpang Susun Cilincing ya teman-teman Nah pada video ini kita akan bahas dua putusan Yang pertama adalah di Tarumajaya dan kedua di BKT Nah di seberang sana teman-teman bisa lihat tuh Seberang kali ya Tuh Kalau dulu sebelumnya masih ketutup oleh pohon besar ya di depan Tapi ternyata kali ini pohonnya sudah ditebang ya teman-teman Sehingga sudah bisa kelihatan tuh progress di depan Dan ternyata ini udah Urugannya sudah sampai bibir kali seberang ya Kalau di video saya sebelumnya belum kelihatan tuh urugannya Tapi ini sudah kelihatan nih teman-teman Tuh udah ada urugannya tuh Sebelumnya masih rawa ya Ini udah diurug nih Diurug batu-batu kerikil gitu ya Nanti akan ada tanah merah juga Jadi masih terus berprogress nih sebentar lagi mungkin Tuh di depan sini adalah progress penyambungan kali ini Untuk transportasi alat berat ya Agar bisa menyebrang ya Tapi sepertinya masih ada kendala Karena kalengnya kurang cukup kuat ya penyok ya Sehingga bintikan dulu ini kayaknya nih ya Nanti mungkin gak tau di apa ini biar bisa nyambung ya Diurug sementara kali ya Alat beratnya bisa lalu lalang ke sisi seberang dan balik lagi ke sini gitu Karena tidak ada jembatan yang memadai untuk penyebrangan ke sana Oke kita coba lihat lebih dekat Nah ini video ini saya videokan Fresh from the oven ya hari ini Hari Minggu tanggal 10 Juli Pada pukul 4 sore kurang lebihnya 4 sore itu Matahari masih di sana ya Jadi masih agak silau nih karena sekitar jam 4 sore Ini progress disini teman-teman Di desa segera makmur kecamatan Tarumajaya Orang-orang bilang ini kampung koncol ya Nah itu tolnya sudah tersambung ke sana Kalau ke depan terus kita akan tembus ke BKT teman-teman Nah masih keputus disini nih Ya tapi ini cepet kok ini Tinggal nyambung-nyambungin aja nih Saya yakin akhir tahun Dari Tarumajaya sampai ke Cakung Grenase pasti tersambung lah Cuma di Simpang Susun Cilincing kayaknya susah ya Karena masih banyak rumah-rumah di sana Kalau yang di BKT mengarah ke Sungai Tiram Itu kan memang belum bebas penuhnya Tapi masih sawah ya Kayaknya masih lebih mudah daripada di Cilincing Karena masih banyak rumah-rumah Oke kita akan maju ke BKT ya teman-teman Nah teman-teman ini saya sudah sampai ke BKT Ini saya sudah di BKT ya Nah ini ciri khas BKT Nah di depan sana ada sepanduk penutupan Sisi timur BKT dari 12 Juni sampai 12 Agustus 2022 Jadi ditutup sementara Jalan di depan kita ini sampai dengan tanggal 12 Agustus ya Tapi di sana ada motor tuh Coba deh kita lewat sana ya Pengumumannya sih ditutup sampai 12 Agustus ya Berarti optimis bahwa Paling tidak sisi timur ini akan tersambung Paling lambat 12 Agustus Atau selesai konstruksinya Paling lambat 12 Agustus Nah tapi ada motor sana tuh Coba kita lewat ya Masih bisa enggak Sampai jumpa di video to Ya teman-teman di depan ditutup sedikit ya Tapi motor masih bisa lewat ya teman-teman Kalau mobil nggak bisa ya Nah kita maju aja teman-teman Jadi ini adalah BKT sisi timur Yang rencana ditutup sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 Kita maju ke depan Di sebelah kanan kita adalah Kali BKT Yang membelah Jakarta dan Bekasi ya Jadi di sisi saya berdiri ini Sepertinya masih masuk Kabupaten Bekasi Sedangkan di sisi seberang sana sudah masuk DKI Jakarta ya Jadi memang BKT ini adalah sebagai pembatas Pemisah antara Kabupaten Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada launcher warna orange ya Itu berarti sudah mulai penyambungan di sana Di sisi barat ya teman-teman Ya kalau dari jauh sih kelihatan sudah nyambung ya Wah depan kita juga sudah tersambung teman-teman Sebelumnya ini belum tersambung nih Sisi timur nih depan kita nih persis ini baru aja disambung nih Masih ada plastik-plastik birunya tuh Weh masih baru teman-teman Sudah kesambung ya Jadi sisi timur BKT sudah tersambung ya Girder-girdernya sudah kesambung semua tuh Kalau sisi barat sudah mulai disambungkan juga tuh Girder tapi belum semua ya Baru kelihatan yang paling ujung sana tuh Paling ujung selatannya sudah kelihatan mulai ada sambungan satu atau dua itu ya Sabtu kayaknya masih sambung Sabtu Ini masih libur teman-teman Jadi hari raya idul ada Tanggal merah ya Jadi gak kelihatan ada tukang ya Karena memang lembaran ya Ya tuh launcher orange-nya ya Mungkin tiga hari lagi sudah kesambung semua nih Yang sisi barat juga nih Launcher-nya juga sudah siap tuh Nanti habis dari sana Baru lanjut ke depan sini tuh Yang ke depannya Baru nyambungin tengah-tengah kalinya gitu Nah yang jelas di depan kita ini Sudah kesambung semua Tinggal nanti cok-ngecor ya Ngecor sisi bawahnya ya Atau pemasangan lantai jalan nanti ya Tapi Girdernya udah kesambung semua teman-teman Coba kita maju ya Lebih dekat ya Kita lihat lebih dekat teman-teman Wih itu udah kesambung semua tuh Tuh masih ada plastik biru-birunya ya Tapi masih bolong-bolong tuh Tinggal ngecor bagian bawah Sehingga udah kesambung ya Nah kalau yang ke arah sana itu adalah Ke arah Tarumah Jaya teman-teman Yang tadi Tadi video pertama kita Itu di Kali Bencong Ngapun Poncol ya Tarumah Jaya ya Desa Segaramakmur Nah depan sini nih Nah ini udah full ya Sama Girder ya Tinggal ngecor bagian bawahnya tuh ya Nanti ya Ya kita akan coba Lihat lagi lebih dekat ya Maju ke depan teman-teman Ya kita maju ke depan Nah ini tinggi juga nih ya Batas dari bawah ke atas ini Kurang lebih sekitar Berapa ini ya 10 meter ada kali ya 18 meteran ya Tinggi nih Ya di depan sana masih ditumpukan Sampah-sampah ya teman-teman Tuh Ya kita maju ke sana Mendekat Kita lihat dari arah sini Ya intinya Setelah beberapa bulan ya Sekian lama BKT udah hampir tersambung ya Karena bahu-bahu Untuk penyangga Girdernya udah siap sih Tuh yang di depan sana tuh Bahunya udah siap juga tuh Minggu depan mungkin udah mulai nih Penyambungan kalinya nih teman-teman Tuh disini udah kesambung semua nih Tinggal lantai jalannya Bisa dicor ya Tinggal dicor ya Tuh udah Sebelumnya belum Belum ini di video saya sebelumnya Belum Kesambung Girder ya Justru saya pikir yang di depan sana lebih dulu Karena sudah ada launchernya Yang disini justru belum ada launchernya Tapi Tiba-tiba udah kesambung aja ya Yang depan sana udah ada launchernya Baru nyambungin satu tuh Tuh yang depan sana ada plastik biru juga ya Kelihatannya Oke Oke Kurang lebih sekian aja ya Progres terupdate Perhari minggu Tanggal 10 Juli 2022 Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 Dari Tarumajaya Sampai BKT di video ini ya Jangan lupa klik subscribe Terima kasih Jangan lupa subscribe Jurni ini ya Sampai jumpa lagi